Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Computer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada seri pembelajaran komputer Microsoft Excel bagi pemula, bagian ke-48 kali ini, kita akan membahas seperti pada seri ke-47, tetapi tentang tipe file. Kalau dalam seri ke-47, di mana kita telah membahas menyimpan itu biasanya umumnya hampir 95 pesan hanya ke folder apa dan nama filenya apa. Namun pada seri ke-47, kita telah mempelajari selain menyimpan di folder tertentu dan dengan nama file tertentu, kita juga bisa memberi proteksi atau password. Pada pembelajaran yang ke-48 kali ini, juga senada, tetapi lebih ke variasinya. Nah, seperti apa yang dimaksud? Mari kita ikuti tayangan yang seperti berikut ini. Ini contoh saja ya, contoh file ada contoh file seperti ini. Jadi, Microsoft Excel tidak peduli, tidak mau tahu apakah isinya, yang penting bagaimana kita memanagenya, mengelolahnya. Nah, sekarang kalau katakanlah file ini akan kita simpan dengan nama yang berbeda, misalnya. Di sini misalnya namanya save as type. Nah, di sini sebetulnya sebelum kita klik, kita juga bisa menemui opsi-opsi lain. Opsi-opsi lain, jadi sekali lagi, kita tidak hanya meletakkan file itu di suatu folder tertentu saja, dan juga tidak hanya menyimpan dengan nama file saja, tetapi kita juga sudah belajar pada seri ke-47 dengan memberi proteksi. Ini, saya masuk ke folder. Misalnya, kita masuk ke sini. Ini sudah masuk ke folder, nama filenya ini. Kalau pada seri ke-47 kan di tools, di situ ada general option, tapi yang kali ini kita melihatnya justru bukan di tools, tetapi di save as type. Nah, save as type ini defaultnya adalah Excel workbook. Padahal, coba ya, Anda simak di sini, kita bisa save itu dengan tipe-tipe yang sekian banyak ini. Anda mau menyimpan file kita itu dalam format apapun, itu disajikan di dalam pilihan save as type. Silahkan langsung dipraktekkan saja, supaya Anda bisa ikut memahami apa yang kita bahas kali ini. Ya, gitu ya. Jadi, di dalam save as type kita diberi kesempatan untuk memilih file kita itu akan disimpan dengan tipe seperti apa. Daftarnya bisa Anda lihat di situ, banyak sekali. Di sini banyak sekali daftarnya. Nah, namun, saya akan menyampaikan beberapa penjelasan terkait dengan tipe masing-masing dari tipe tersebut. Defaultnya memang adalah Microsoft Excel file. Yang paling atas, Excel workbook ini adalah mengikuti seri Excel yang kita pilih. Kemudian, ini ada Excel makro, ada Excel binary, Excel bla 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 dan sebagainya. Nah, contoh kasus begini. Ada suatu pertanyaan, file sudah disimpan, tetapi dia tidak bisa dibuka di komputer lain. Nah, ini salah satunya yang perlu Anda perhatikan di sini ada Excel 97-2003. Jadi, contoh kasus yang barusan saya sampaikan tadi, file-nya kita simpan dengan Microsoft Excel yang terkini. Ini, extension untuk Microsoft Excel yang terkini itu adalah .xlsx, jadi 4 karakter ya, .xlsx. Sementara, dulu ya, jaman tahun 1997, dari mulai tahun 1997 sampai tahun 2003, itu yang disebut sebagai bahasa awamnya itu Excel versi lama gitu ya. Nah, itu saat ini masih banyak orang yang menggunakan Microsoft Excel versi lama dengan pertimbangan tak cipta. Nah, otomatis, extension-nya harus disesuaikan. Kalau ini saya save as ke Excel 97-2003, nanti extension-nya bukan lagi .xlsx, tetapi menjadi .xls saja, jadi 3 karakter. Ini saya klik. Nah, perhatikan, di sini sudah ada extension-nya .xlsx, kita save gitu. Nah, tentu dia akan memberi semacam, bukan warning ya, tapi suatu semacam petunjuk ya. Bahwa kalau kita menyimpan dengan versi yang di bawahnya, yaitu dalam arti Excel 97-2003, hasil kompatibilitasnya tidak 100% . Kita continue aja, ya. Sudah, sudah tersimpan. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan simple style. Masih banyak tipe-tipe yang lain yang bisa Anda coba. Ya, silahkan dicoba karena ada nangan. Dan mencoba itulah Anda akan menjadi semakin kompeten. Anda harus kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Santa dari RTK Santo Computer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa. Dan mencobati. Siapa rise. Siapa rise. Terima kasih.